PEMASYARAKATAN BOGOR Tim Kuasa Hukum Bahar bin Smit ngadeg-dega pengadilan Tata Usaha Negara Bandung di Jalan di Ponegoro, Kota Bandung. Yata pendukung jeng Kuasa Hukum T datang piken honan panggilan PT UN patali kana gugatan pencabutan asimilasi anu dipedahkan kubah lai PEMASYARAKATAN BOGOR. Kuasa Hukum Bahar Bogarongan yang Bahar bin Smit tengah rempak peraturan PSBB nalikah ngalakunan ceramah. Disakir dengan etacirama anu dilakonan ku Bahar bin Smit di papayasan ku unsur provokatif anu ngalolebah kana selasai ju unsur. Diantik itu dipindahkan anu Bahar bin Smit di lapas Gunung Sindur kanusah Kambangan anu dilakonan ku Balai PEMASYARAKATAN BOGOR teluyukana aturan anu berlaku. Banyak penyimpangan ya dalam SK-nya itu disebutkan bahwa Habib melanggar PSBB pertama itu dan tidak patuh terhadap asimilasi yang sudah diberikan. Yang kedua Habib juga dinyatakan bahwa beliau memprovokasi, memprovokasi masa untuk berbuat hal-hal lain. Padahal kalau kita lihat dari proses itu Habib tidak pernah memprovokasi, artinya tidak mengundang juga dia datang, masa datang sendiri. Kemudian apa yang diuraikan Habib, hal-hal yang wajar. Kritik terhadap pemerintah, ya, tentang LOG, tentang PSBB, tentang rakyat yang kemudian COVID mengalami kondisi seperti ini, kesulitan, sembako. Dan beliau menuritik tidak menyebut pejabat, beliau hanya menyebut secara umum pejabat siapa. Semua merasa dikritik, kan. Dalam hal ini juga Habibur Rahman kemarin juga nyampaikan di Komisi 3. Kita jangan mau, artinya jangan alergi dikritik, ini masukan. Dan saya pikir pelanggaran-pelanggaran itu, ya, apalagi luar biasa. Setelah dipindah ke Gunung Sindur, beliau malamnya, setelah saya ketemu dengan beliau malamnya, malamnya lagi beliau dipindah ke Nusa Kambangan. Apa ini? Beliau ancamannya 5, cuma 3 tahun. Beliau bukan teroris, beliau juga bukan gembang narkoba, beliau bukan koruptor. Kenapa harus dipindah ke Nusa Kambangan? Kaliwatan etak gugatan T, pihak Nami harap Bahar bin Smith bisa bebas, luyukana asimilasi anuka tanpa samemena. Disakirin etak, tim kuasa hukum merasa Kabang Baluhan ku dipindah ke Nana Bahar, KL Penusa Kambangan.